Intro Untuk memperkenalkan keris pada kalangan anak muda dan masyarakat umum, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau Lesbumi Madiun gelar pameran Tosan Aji yang bertempat di kantor PCNU Kota Madiun. Terdapat puluhan keris terpajang rapi pada pameran ini. Era pembuatannya pun juga bermacam-macam mulai dari era Buddha, era tangguh Madiunan, dan hingga era milenial saat ini. Masyarakat yang datang dapat secara langsung melihat keindahan dari keris yang dibuat oleh para leluhur terdahulu yang masih terjaga hingga kini. Pada pameran ini, keris-keris tersebut berasal dari kolektor dari Lesbumi dan masyarakat sekitar. Alasan Lesbumi menggelar pameran tersebut tak lain sebagai wadah edukasi terhadap generasi muda dan masyarakat umum untuk lebih mengenal warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO. Di dalam pameran ini pula, diharapkan bisa menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap keris warisan budaya asli dari Nusantara. Lesbumi mengadakan pameran ini adalah sebagai wujud edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi milenial atau generasi baru, para pemuda tentunya, dan ini merupakan sebuah rangkaian hari santri di tahun 2021, serta memberingati pula sumber pemuda pada tahun ini. Nah, edukasi ini bertujuan agar bahwasannya missing link tentang keris itu sendiri yang ada di masyarakat agar tidak begitu semakin jauh. Dalam artian, masyarakat khususnya anak muda memahami bahwasannya keris keris merupakan warisan budaya dan telah disahkan oleh UNESCO dan salah satu tokohnya pengesahnya adalah orang Madiun sebagai inisiatornya, ini perlu diangkat kepada kalah yang rame, tentunya masyarakat Madiun pada khususnya, dan umumnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Ada pun keris yang dipamerkan adalah koleksi dari rekan-rekanan Lesbumi, lembaga seliman dan budayawan muslim, nada terlulama, kota dan kabupaten. Dan ada pula koleksi dari warga sekitar. Dan nanti insya Allah setiap tahun akan dilakukan yang namanya pameran seperti ini, mungkin moving di setiap desa kan punya warisan-warisan keris yang mungkin bisa diperkenalkan ataupun kita belajar bareng di situ. Seperti itu. Pada agenda yang sama, pada pameran Tosan Aji ini juga diadakan serasehan pengenalan jenis luk dan pamor yang ada pada keris. Di sini pula, masyarakat dikenalkan bagaimana cara merawat benda pusaka ini dengan benar agar keris dapat dinikmati keindahannya. Hadir dalam serasehan tersebut yaitu budayawan dan sejarawan semataraman. Hadir pula, pengesah keris sebagai warisan budaya Nusantara hingga diakui oleh UNESCO. Pengalaman saya pada waktu memproses ya, keris mendapatkan pengakuan dari UNESCO itu bermula dari menyelenggaran pameran-pameran di Pendopo. Beberapa tokoh-tokoh berkerisan dari Jakarta datang dan pada saat itu kita sepakat untuk mempermasalahkan keris ini pada tingkat yang lebih tinggi yaitu mendapatkan pengakuan dunia. Sekarang membela langkah, waktu itu dimotori oleh Bapak Andriono Birno namanya. Itu memang ahli keris. Kemudian, rombongan mereka dari Jakarta dengan orang-orang bule itu datang ngabari, mau datang ke Madiun. Tolong orang-orang keris yang ada di Madiun digumpulkan. Akhirnya digumpulkan di rumah. Ada 11 orang, orang-orang yang penggemar keris oleh si Orang Dayu UNESCO itu satu pertanyaannya yang jawab orang semuanya itu. Jadi direkam semuanya, disimpulkan. Dia dari Jakarta ke Solo, Solo ke Jogja, Solo, Madiun, Surabaya. Dengan pertanyaan yang sama. Ini diimpulkan dari satu buku, diseminarkan di Jakarta, kami juga ikut hadir, disimpulkan dari satu buku yang dikirim ke UNESCO. Nasib keris itu kok gak enak? Dia hidup di ranah yang tidak subur. Karena apa? Orang punya keris kalau ditanya, mungkin gak pernah ngaku kalau punya. Ini menarik. Bagi saya itu menarik. Kenapa orang punya keris kalau ditanya, kok mungkin gak ngaku? Ada apa? Malu, takut, menyanggap syirik, atau apa? Ya, selain generasi muda kita sekarang harus, kita sudah mempunyai legalitas ya, pengakuan dunia ya, dari UNESCO, keris Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Kok malah, kenapa kok asidiem gitu? Ayo, kita dapat legalitas. Perkoronasi muni, klenik, dan sebagainya. Ayo, dibenak nih. Tidak lepas daripada orang-orang yang seperti kita-kita yang bisa menggunakan rasio ke depan. Ajak. Mulai anak-anak kecil SD pun dikenal. Saya dipaut. Rumah saya dulu, saya pakai paut. Saya keluarkan keris saya. Ini jenis keris. Saya kenalkan anak itu. Yang mulai kecil, dia kenal. Dengan pameran tosan anji ini, diharapkan dapat mampu menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap keris. Dan dengan ini pula, diharapkan bisa mengenalkan keris kepada generasi muda, sehingga nantinya dapat menjadi penerus dalam melestarikan warisan budaya leluhur tersebut. Dari Madiun, Kusnanto, Gerga TV. Dari Madiun, Kusnanto, Gerga TV.